Sejak menit awal, tim Macan Putih langsung mengambil inisiatif menyerang, hasilnya pada menit ke-25, Jim Kelly Sroyer mencetak gol, skor 1-0 ini bertahan hingga laga tuntas. Kemenangan tetap disambut antusias, tak terkecuali Presiden Persik ke diri Gading Martin. Puji Tuhan, Alhamdulillah, tulis Gading di kolom komentar akun IG at Persik Official.